Rasa-rasanya yang chat di WA itu banyak, tapi kok nggak ada yang closing ya? Halo, nama saya Syawandrias dari socialmediamarket.id, tempat kita belajar seputar pemasaran media sosial. Jadi hari ini kita sama-sama akan belajar gimana sih cara efektif untuk closing dari calon prospek yang sudah masuk ke WA kita dan mengubah mereka jadi calon pembeli. Jadi langsung saja saya share slide-nya buat Anda. Apa aja yang penting, tiga teknik tampu untuk closing di WhatsApp. Dan tiga teknik closing ini juga saya pelajari juga dan saya sempat praktekan. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah beberapa kasus, beberapa omset yang sempat saya jalankan, sempat saya praktekan dan bisa meningkatkan closing di WhatsApp. Dan apa aja tiga teknik itu? Yang pertama adalah tanyakan namanya, yang kedua jurus double binding, dan yang ketiga apa itu follow up. Dan mungkin kamu bertanya-tanya ya, apa sih maksudnya ketika hal ini ya? Kita bahas dulu yang pertama, tanyakan namanya. Jadi tanyakan namanya itu simpelnya seperti ini. Ketika ada yang bertanya ya, contohnya seperti ini. Halo, saya mau tanya tentang produk ripik jamur. Biasanya jawaban rata-rata customer service adalah, ya barangnya ready, ya ada yang bisa dibantu. Namun, teman-teman bisa menambahkan dengan menanyakan namanya. Contohnya seperti ini. Halo, Kak. Baik dengan Kak Siapa ini? Saya Andreas. Dan kenapa nama ini menjadi salah satu poin yang sangat penting yang wajib kamu tanya? Karena menurut Dale Carnegie ya, Dale Carnegie ini adalah, kalau teman-teman tahu, bukunya Out to Win Friends and Influence People ya, jadi bagaimana cara mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Yaitu salah satu buku bestseller di dunia, di mana beliau itu bilang bahwa names are the sweetest and most important sound in any language. Jadi, beliau itu bilang bahwa nama itu adalah salah satu hal yang manis ya, dan yang terpenting dalam bahasa ya. Jadi, dengan kamu menanyakan namanya, secara nggak langsung orang itu juga suka, orang itu happy ya dengan mereka itu dipanggil namanya, dan secara nggak langsung kamu itu juga membangun sebuah keakrapan dengan mereka. Jadi, poin yang pertama yang wajib kamu pasal ya adalah kamu wajib tanya namanya siapa. Lalu, yang kedua adalah jurus double binding ya. Jadi, double binding ini adalah, dalam bahasa Indonesia singkatnya, ini adalah teknik di mana kamu memberikan dua pilihan. Dan apapun pilihan yang mereka pilih, mereka tetap beli ya. Jadi, secara nggak langsung kita, seperti memberikan dua pilihan, tapi mereka mau pilih A, pilihan pertama, atau B, pilihan kedua. Mereka tetap beli produk kamu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Rencananya mau beli satu lusin atau satu dus dulu, Kak. Lalu yang kedua, kira-kira mau transfer siang atau sore ini, Kak. Atau yang ketiga, bajunya mau dikirim menggunakan ekspedisi A atau B, Kak. Nah, kebanyakan orang ketika ditanya, ya, jadi, rencananya mau transfer kapan, Kak? Nah, kalau kita misalkan nanya-tanya, kapan, Kak, orang itu akan berpikir ya? Ya, kapan ya? Ya, akhirnya yang jadinya kapan-kapan aja, kan, dan nggak jadi closing, kan. Tapi kalau kita bilang bahwa mau siang atau sore, secara nggak langsung mereka juga berpikir, Waduh, saya sore nggak bisa. Ya udah, siang aja. Ya, akhirnya teman-teman dapat gambaran bahwa, oh, mereka akan transfer siang. Lalu saat mereka transfer siang, ya, kamu jangan berhenti sampai salah saja. Kamu juga harus lebih agresif. Dan kamu tanya, siangnya itu jam berapa? Apakah jam 11 atau jam 1? Sehingga, semakin spesifik pertanyaan kamu, semakin kamu juga bisa berpotensi untuk meningkatkan closing rate kamu. Jadi, ya, salah satu poin penting yang wajib kamu tanya. Nah, optimal kan? Adalah kamu harus memberikan dua pilihan, ya. Lalu yang kedua adalah, yang kedua, itu follow up, ya. Jadi, follow up ini apa sih? Follow up ini adalah tindak lanjut, teman-teman, ya. Kenapa kita itu wajib menindaklanjuti seseorang yang sudah tanya-tanya, tapi belum beli? Karena jarang sekali orang itu langsung berdaya dengan kita dan memutuskan untuk langsung beli ketika pertama kali bertemu, ya. Bahkan menurut data yang saya ambil dari smallbusiness.com, 2% penjualannya itu terjadi pada kontak pertama. Dan 80% penjualan terjadi pada kontak kelima sampai dua belas kali. Jadi, ya, kamu lihat di sini bahwa memang jarang sekali orang itu, ya, setelah lihat sebuah barang, mereka langsung memutuskan beli, ya. Bukan untuk apa-apa. Karena memang kita itu lebih sering mencari informasi tertentu sebelum kita itu memutuskan untuk beli suatu produk atau suatu jasa, ya. Jadi, ya, follow up itu adalah poin yang penting, yang wajib kamu otimalkan, ya. Dan ada beberapa syarat ketika teman-teman di sini ingin melakukan follow up. Yang pertama, selalu gunakan double binding yang tadi atau dua pilihan. Yang kedua, jangan lebih dari 2 bulan di 24 jam. Karena mayoritas korang akan lupa jika terlalu lama. Jadi, kalau misalkan mereka tanya di sini hari Senin, pastikan Selasa atau Rabu kamu sudah tanya mereka, kamu sudah follow up mereka. Yang ketiga, jangan terlalu memaksa. Jadi, kadang itu, kita mungkin merasa, kenapa ya kok nggak closing-closing? Akhirnya, kita sedikit memaksa mereka untuk beli. Padahal ketika orang itu dipaksa, mereka malah berujung tidak nyaman, dan mereka malah berujung untuk meng-ghosting kamu, ya. Jadi, ya, pastikan bahwa kita tetap memanusiakan orang lain dan ya nggak membuat mereka nggak nyamuk. Ini adalah beberapa contoh follow up yang bisa kamu pakai. Contohnya seperti ini. Siang Pak Siaw untuk pesanan skincare yang kemarin kira-kira mau tahan persiang atau sore. Jadi, ya, kita tetap memberikan dua pilihan, ya. Atau bisa yang kedua seperti ini. Halo, Pak Yunus. Untuk topi yang kakak tanyakan kemarin, kebetulan stoknya sisa 10 piece. Sisa 10 piece saja, nih. Mau saya simpankan satu atau dua piece dulu, Kak, supaya kakak tidak kehabisan. Jadi, pola yang kedua ini kita bisa menambahkan sedikit scarcity, ya. Di mana kita itu bilang bahwa stok kita terbatas mungkin atau besok harga naik, mungkin atau mau sekalian dikirim hari ini, atau saat ini juga agar nggak ikut pengiriman besok. Jadi, itu adalah beberapa scarcity yang bisa kamu berimankan. Namun, pastikan dalam kompon mereka scarcity jangan berbohong. Jadi, kalau misalkan kita bilang besok harga naik, pastikan besok benar-benar harga naik. Jangan hanya dibuat besok harga naik, tapi ya harganya nggak dinaik-naikkan, ya. Itu akan memengaruhi integritas brand kita, ya. Jadi, itu aja seputar teknik closing yang bisa kamu pakai di WhatsApp. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan tips-tips lain seputar pemasaran di media sosial. Jadi, sampai jumpa di video-video berikutnya.